Halo Sobat Gizi, kali ini kita mau ngebahas tentang 5 kopi yang sering kita temukan di setiap convenience store nih. Sebelumnya, kalian tau gak sih apa itu kopi? Nah, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disaring dan dihaluskan menjadi bubuk. Dahulu tuh, kopi hanya diminati oleh orang bewasa saja loh. Tapi, sekarang kopi sudah menjadi tren bagi anak muda juga nih. Istilahnya tuh sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar orang. Kopi itu memiliki berbagai macam jenis loh. Di antaranya ada espresso, macchiato, piccolo, cappuccino, dan juga latte. Latte itu sebenarnya adalah kopi susu, namun namanya aja nih yang lebih elit. Di sini, kita bakal bahas 5 merek kopi yang sering kita temukan. Produk pertama ada Kopiko 78 Degree. Nah, agar kalian tidak mengantuk, disarankan untuk minum kopi ini guys. Karena, kandungan ekstra kopi pada minuman ini sebanyak 4% loh. Sehingga, rasa kopinya begitu kuat. Wow, amazing. Nah, rasa dari Kopiko ini netral. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit juga. Untuk netral dan rasa kopinya, ada beberapa tambahan bahan nih guys. Seperti susu skim bubuk, perisa sintetik kopi, dan beberapa bahan lainnya. Dalam kandungan kopi ini, terdapat warna karamel kelas 4. Agar warna dari produk ini menarik para peminatnya guys. Golda Coffee. Kopi ini memiliki tingkat kemanisan yang cukup manis loh. Dan, memiliki tingkat rasa pahit yang lebih rendah di antara 4 kopi lainnya. Nah, Golda juga memiliki aroma kopi yang tidak terlalu pekat. Padahal, pada kopi ini mengandung ekstra kopi sebanyak 4% loh. Produk ini juga mengandung susu skim bubuk sebagai campurannya guys. Oke, selanjutnya deh. So, ABC. Kopi ini cukup manis. Semanis suara ini. Walaupun cukup manis, kopi ABC ini tidak kehilangan rasa sejatinya dari kopi. Yaitu pahit. Karena, kopi ini memiliki nilai tertinggi kepahitannya daripada kopi lainnya. Hmm, namun begitu, kopi ini kurang beraroma kopinya guys. Huh, karena hanya mengandung 1,4% ekstra kopi dan memakai susu full cream. Makanya, aromanya akan tutup sama krimi-krimi dari susu kali ya. Nah, ada java coffee nih guys. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya dengan kopi satu ini. Menurut tujuh panelis kami, rasa manis dari kopi ini cukup manis. Tidak terlalu pahit dan cukup beraroma loh. Seperti kamar-kamar anak indi yang suka ngopi. Kopi ini menggunakan susu skim sebagai campurannya. Yang dimana memiliki lemak lebih rendah dibanding susu full cream. Yay, last but not least, Nescafe. Kalian tentu tahu dong dengan merk yang satu ini. Ya, Nescafe memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dari 4 produk lainnya loh. Pastinya, rasa Nescafe tidak terlalu pahit. Dimana banyak anak muda yang suka dengan rasa seperti ini. Walaupun tidak terlalu pahit, tapi kopi ini juga memiliki aroma kopi yang lumayan kuat loh guys. Kandungan kopi pada Nescafe ini hanya memiliki 1,1% kopi bubuk instan. Campuran lainnya adalah padatan susu dan kedelai loh. Sehingga kopi ini dinilai mengandung zat gizi lebih dibanding produk lainnya. Yay, akhirnya sudah selesai pembahasan kita tentang 5 kopi kemasan yang sering kita temui. Kira-kira selera kopimu yang mana sih? Oh ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay healthy, you are what you eat.